Tim reskrim Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara Senin siang menangkap pria pembuat tralis dan pagar yang rupanya juga memproduksi senjata api rakitan Tersangka bernama Aris Yudianto, warga desa Sawojajar, Kota Bumi Utara Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita satu butir peluru yang sempat dibuang tersangka ke perkebunan singkong di belakang rumahnya serta peralatan mesin bubur sebagai alat untuk membuat senjata api rakitan Tersangka mengaku telah membuat lima pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan dijual dengan harga 2,5 juta rupiah per pucuk Pengerjaan pembuatan satu senjata api diselesaikan sekitar dua bulan Dalam satu senpi berapa lama pembuatannya? Sekitar dua bulan lebih Karena pembuatannya juga pelan-pelan Pelan-pelan kali harus menaruh presisi gitu kan Ini rencana yang terakhir mau dijual ya? Iya, karena ada kebutuhan Berapa dijual? Rencana mau saya jual 2,5 juta Kasus ini terungkap dari tertangkapnya tersangka bernama Zulkarnain Pada kasus penembakan terhadap saudaranya sendiri Ternyata senjata api yang digunakan tersangka Zulkarnain Dibeli dari tersangka Aris Yudianto Laporannya kaitannya dengan permasalahan adalah Beliau melakukan penembakan terhadap saudara sendiri Lalu kita tangkap si Jul ini pada tanggal 7 Juli Di tempat pelariannya di Prinsewo Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi Untuk memburu pembeli senjata api rakitan hasil buatan tersangka Atas perbuatannya, tersangka pembuat senjata api rakitan ini Dijerat Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Dan terancam 20 tahun penjara Arli Yohaba melaporkan dari Lampung Utara Warga di Lampung Selatan diresahkan dengan penemuan limbah medis Yang dibuang sembarangan di pinggir jalan dekat pintu keluar gerbang Tol Hatta Kecamatan Bakohen di Lampung Selatan pada Senin Siang Saat ditelusuri warga, limbah medis tersebut umumnya bertuliskan rapi tes antigen Bertuliskan COVID-19 dan diduga kuat merupakan limbah rapi tes antigen Meski jauh dari permukiman, namun warga yang menyayangkan perbuatan orang Yang membuang limbah medis sembarangan tersebut Limah medis tersebut pun bisa saja menyebarkan penyakit bagi warga Terlebih di sekitar lokasi sering digunakan untuk istirahat, pengemudi, bus maupun mobil pribadi Semuanya alat-alat rapid ini kok bisa dibuang disini gitu loh Kalau menurut kabar sih, alat-alat kayak gini biasanya sih katanya sih gak boleh buang sembarangan Tapi gak tau ini kok dibuangnya sembarangan Kapan temuannya bang? Kemarin sore ya? Ya kemarin sore Di sini banyak ditemuin berserakan Bekas-bekas rapi tes antigen, bekas apa namanya? Masker Warga meminta kepada pihak otoritas terkait untuk mengusut pelaku pembuang limbah medis sembarangan tersebut Sesuai pasal 104 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Bahwa limbah medis tidak boleh dibuang disembarang tempat Pelaku pembuang limbah medis sembarangan itu dapat dikenakan sanksi pidana 3 hingga 5 tahun penjara Ari Susanto, laporkan dari Lampung Selatan Kasus pembuangan limbah medis di pinggir jalan dekat pintu keluar gerbang tol Desa Hatta Kecamatan Bakau di Lampung Selatan Telah ditangani oleh tim penyidik dari Satuan Direkturat Kriminal Khusus Polda Lampung Hal ini dikatakan oleh Kabit Humas Polda Lampung Kombes Jawani Pandra Arsyad pada Senin Siang Dari hasil penyelidikan polisi, di lokasi penemuan limbah medis alat tes antigen itu pernah didirikan pusku penyekatan Di awal diberlakukannya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali Pada pusku penyekatan tersebut, petugas melakukan tes cepat antigen kepada warga dari Sumatera Yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan penyeberangan Bakau ini Namun, Polda Lampung belum menyimpulkan apakah limbah tes antigen itu ada kaitannya dengan pusku penyekatan tersebut Tentunya menjadikan penyelidikan bagi tim dari Polres Lampung Selatan termasuk dari Polda Lampung Bahkan dari Polda Lampung kami sudah berkombinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Sesuai peraturan pemerintah, limbah medis seharusnya tidak dibuang di sembarang tepat karena berbahaya dan beracun Jika dibiarkan atau tidak dimusnahkan, limbah medis akan menjadi sarang penyakit yang dapat menyebar ke masyarakat Pelaku pembuang limbah medis secara sembarangan bakal terancam pidana 3 sampai dengan 5 tahun penjara Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Seorang wanita pegawai di rumah Panti Pijat tradisional yang terletak di Jalan Diasudar Sosuka Raja Bandar Lampung Minggu malam ditemukan meninggal di tempat kerja aja Korban meninggal di salah satu kamar di rumah Panti Pijat ini Namun tidak sedang melayani pelanggan Korban bernama Mistyandi Berusia 49 tahun Warga desa Pandansari Kecamatan Ponco, Kesumo, Malang, Jawa Timur Korban merupakan wanita yang sedang berantau di Bandar Lampung sejak sekitar 3 bulan lalu Dari hasil pemeriksaan polisi di tubuh korban tidak ditemukan adanya bekas luka penganiayaan Namun dari hasil informasi keluarganya melalui telepon saat dihubungi polisi Korban memiliki sakit diabetes Sakit itu diabetes Karena sudah parah sekali tadi malam Informasi kemarin itu sudah ditanyakan oleh rekan daripada korban Yang bersangkutan tidak mau berubah Hanya merasa dia tidak ini Pada saat besoknya, siangnya, dikitar pintunya Yang bersangkutan masih dalam keadaan kondisi tidur Ternyata tidak-tidak lama Menurut pengelola panti pijat tempat korban bekerja Korban Mistiani meninggal karena sakit Namun korban sebelumnya menolak di bawah rumah sakit untuk berobat Korban yang sedang istirahat di kamar kemudian ditemukan meninggal Jadi kuliah sudah dingin, dia tekup, itu dia badannya Sama tinggal di sini? Iya Tapi tidak tahu alamat keluarganya di telefon, tidak ngangkat-ngangkat Kalau setahu kita, dia ini sudah berapa lama di sini? Belum lama juga, Pak Belum lama Oleh polisi, jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Abdul Muluk Sembari menunggu dicemput keluarganya untuk dimakankan Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung